Intro Halo Studio Lovers Selain sebagai seorang ketua partai politik, Prabowo Subianto juga dikenal sebagai seorang pengusaha sukses dengan kekayaan yang melimpah. Kemampuannya dalam mengolah bisnis telah membawanya meraih berbagai pencapaian di dunia usaha. Menjadikannya sosok yang tidak hanya berpengaruh di ranah politik, tetapi juga di sektor wira usaha. Keberhasilannya dalam membangun dan mengembangkan berbagai perusahaan, menunjukkan bahwa dia memiliki keahlian dan wawasan yang luas, baik sebagai pemimpin partai politik maupun sebagai pebisnis. Prabowo Subianto, presiden terpilih Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029 ini, telah memulai bisnisnya sejak masih aktif di militer. Perusahaan yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di berbagai sektor, termasuk perkebunan, pertambangan, batu bara, dan kelapa sawit. Senarai bisnis dan perusahaan yang dimiliki oleh Prabowo telah mengantarkannya meraih kekayaan yang menembus angka lebih dari 2,04 triliun rupiah. Wow, fantastis banget ya Studio Lovers! Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang 8 daftar perusahaan raksasa milik Prabowo Subianto. Tapi, seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan jika lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. PT Nusantara Energi Perusahaan ini berdiri pada bulan November 2001. Berdasarkan akte perusahaan, Prabowo Subianto merupakan satu-satunya pemegang saham di PT Nusantara Energi ini. Perusahaan batu bara dengan luas konsesi 4.793 hektare di Berau, Kalimantan Timur. Jabatan Direktur Utama dipegang oleh Ragowo Hedi Prasetyo atau Didit Hedi Prasetyo, putra dari Prabowo Subianto. Sementara itu, posisi Direktur dipegang oleh Simon Alesius Mantiri yang dalam komposisi TKN, Prabowo Gibran menjabat sebagai wakil bendahara bersama Clifford Wisan. Selain Simon, terdapat juga nama Ariyes Marsudianto yang menjabat sebagai Direktur PT Nusantara Energi. Dan ada pun posisi lainnya, yakni Presiden Komisaris dipegang oleh Wijono Haryanto. PT Nusantara Energi berperan sebagai holding company untuk mengkonsolidasikan berbagai sumber daya yang bergerak dalam bidang yang berbeda. Nusantara Energi memiliki misi untuk mengembangkan berbagai proyek investasi bagi sumber daya alam yang akan memberikan keuntungan serta meningkatkan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan sumber daya manusia, pemegang saham, dan pegawainya. PT Nusantara Kaltimkol Perusahaan lain yang dimiliki oleh Prabowo adalah PT Nusantara Kaltimkol yang berdiri pada tahun 2005. PT Nusantara Kaltimkol memegang izin untuk mengelola tambang batu bara seluas 11.040 hektare di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemegang mayoritas saham perusahaan ini adalah PT Nusantara Energi Dokol, sementara sisanya dimiliki oleh Prabowo Subianto sendiri. Wijono Haryanto terdaftar sebagai anggota Dewan Komisaris PT Nusantara Kaltimkol. Sementara itu, posisi direktur dijabat oleh Hendrik Lewerisa. Agus Proyosa Smito menjabat sebagai presiden komisaris. PT Nusantara Energi Dokol sebagai sebuah perusahaan induk dalam bidang pertambangan batu bara merupakan salah satu kepemilikan Prabowo Subianto bersama PT Itaka Resources. Bisnis pertambangan yang terkait dengan Prabowo Subianto juga bisa dikenal melalui PT Era Bara Persada Nusantara, sebuah entitas pertambangan batu bara yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dengan wilayah konsesi mencapai 14.980 hektare. Nah, berdasarkan Modi ESDM, kepemilikan saham perusahaan ini terdiri dari Prabowo Subianto sebesar 0,01 persen dan PT Nusantara Energi Dokol dengan 99,99 persen. Di antara perusahaan tambang batu bara lainnya yang dimiliki oleh Prabowo adalah PT Nusantara Wahakol dengan wilayah konsesi mencapai 14.890 hektare yang terletak di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Saham perusahaan ini dimiliki bersama oleh PT Nusantara Energi Dokol dan Prabowo Subianto. PT Tulsam Hutani Lestari Gurita bisnis Prabowo Subianto juga merambah ke sektor perkebunan, perhutanan, hingga pengolahan kertas. Prabowo adalah pemilik PT Tulsam Hutani Lestari atau THL yang beroperasi di beberapa daerah di Aceh yang dikelilingi oleh hutan pinus Merikusi. Pinus ini menjadi bahan baku utama untuk pembuatan kertas. PT THL memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman industri yang diberikan berdasarkan SK 556-KPT SII-1997 dengan luas areal kerja mencapai 97.300 hektare. Izin perusahaan tersebut akan berakhir pada tanggal 14 Mei 2035. PT Tanjung Redap Hutami Perusahaan lain yang patut disebut adalah PT Tanjung Redap Hutani yang memiliki konsesi seluas 180.330 hektare yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Area perkebunan yang luas ini memiliki perizinan dan hak pengelolaan yang berlaku hingga tahun 2035. Nah, Prabowo sendiri ini secara aktif terlibat dalam pengelolaan PT Tanjung Redap Hutani untuk produksi kayu pulp. PT Kertas Nusantara PT Kertas Nusantara sebuah perusahaan pengelolaan kertas yang juga terletak di Berau, Kalimantan Timur yang mencakup luas area sebesar 223.500 hektare. Awalnya dimiliki oleh pengusaha Wop Hasan kemudian dibeli oleh Prabowo Subianto dan mengubah namanya menjadi PT Kertas Nusantara. PT Belantara Pusaka Lalu Studi Lovers juga ada nih perusahaan Belantara Pusaka yang berkecimpung dalam aktivitas bisnis pertanian, produk kayu yang menguasai kawasan seluas 15.610 hektare di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur serta memiliki izin pengelolaan hingga tahun 2035. PT Jaladris Wadesi Nusantara Tidak hanya bergerak di bidang batubara, pengelolaan kertas, kayu, dan perkebunan, Prabowo Subianto juga memiliki perseruan penangkapan ikan. Perusahaan penangkapan ikan komersial yang didirikan pada bulan September tahun 2001 menjadi perusahaan terakhir dalam daftar ini. Perusahaan ini memiliki sebuah armada senilai 10 juta USD, The Pool Stainer, dengan 1.331 berat GT dan panjang kurang lebih 70 meter. Operasi armada dimulai pada tahun 2002 dan berhasil mencapai produksi 1.000 ton ikan tuna perbulannya. Nah, Studio Lovers itulah delapan daftar perusahaan raksasa yang dimiliki oleh Prabowo Subianto. Dalam perjalanannya di dunia bisnis, tentu saja Prabowo tidak pernah berjalan sendirian. Tatkala, ia juga mengendalkan mitra, politik, dan keluarganya dengan kepercayaan besar dalam mengelola usahanya. Inilah di antara lain yang menjadi fondasi utama kesuksesan bisnis seorang Prabowo Subianto. Nah, sekian dulu ya informasi kita. Jangan lupa terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!